Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan modul ajar yang ada di 9B jadi langsung mengerjakan LK9B membuat modul ajar model 1 jadi ada 2 model yang 9B yang pertama ini yang dikerjakan pada hari ini ada pun formatnya semacam ini jadi pertama yaitu informasi umum kemudian disitu ditampilkan yaitu identitas modul nama penyusunnya jadi saya sendiri, kemudian institusinya ataupun subker saya kemudian tahun pelajaran dan seterusnya kemudian juga ditampilkan yaitu kompetensi awal kompetensi awal ini berdasarkan buktes yang sudah dilakukan jadi disini ditampilkan sebagian peserta didik telah memahami tata cara bersuci secara utuh kemudian ada yang memahami sebagian dan ada yang boleh memahami mengenai tata cara bersuci dari atas dan najis kemudian juga ada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatalim Alamin ini pembeda antara kurkul merdeka dengan kurkul yang sebelum-sebelumnya ini ada profil pelajar Pancasila dan untuk kemenak ada PPRA nya profil pelajar Rahmatalim Alamin kemudian sarana dan prasarana target per strategi kemudian masuk ke bagian inti kegiatan inti di kegiatan inti ini nanti akan dituliskan yaitu tujuan pembelajaran TKTB nya yang sudah kita susun ke beberapa waktu yang lalu kemudian pemahaman bermakna dari pelajaran yang kita ajarkan materi yang kita ajarkan kebetulan ini karena materi Tuharroh disini pemahaman bermaknanya disini bersuci dari atas dan najis adalah perasyarat untuk melakukan ibadah tertentu seperti sholat dan tawaf ketika anda menentu ataupun membangun haf-alqur'an kita harus suci dari atas sebagai ke atas besar maupun ke atas kecil kemudian ada gift nya sesuai dengan materi masing-masing kemudian ada pertanyaan pemantik dan stimulus kemudian ada persiapan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran sama seperti halnya kurkulah sedau jadi ada kegiatan pendahulah kemudian ada kegiatan inti kemudian ada kegiatan bentuk terus kemudian setelah itu ada asesmen asesmen yang kita tuliskan beri testnya asesmen awalnya jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita kasih asesmen dulu bisa tertulis semacam ini harus kita tanyakan baik cara tertulis atau cara lisan pertanyaannya yang jelas pinterumnya harus tertulis semacam ini kemudian kita tuliskan disini kemudian ada tindak lanjutnya kemudian ada asesmen informatif instrumennya ada di LKPD kemudian ada asesmen sumatif yang informatif ini instrumennya sudah ada disini yang sumatif yang ada di LKPD kemudian ada permayaan dan juga remedial ada glossary ini juga tidak seperti yang dahulu-dahulu ada glossary ini pesakata-pesakata yang perlu diperjelas disini kemudian terakhir ada daftar kustaka atau ujukan materi-materi ujukan yang kita jadikan ajuan dalam pembelajaran materi ini kemudian di bagian bawahnya lagi di komponen lampiran ini kita lampirkan bahan majar kemudian juga kita lampirkan ya mungkin kalau instrumen apa asesmen sumatif yang lainnya bisa kita tampilkan disini juga kebetulan kalau untuk materi ini instrumen asesmen sumatifnya itu sudah dalam bentuk LKPD yang bisa diakses melalui link berikut ini di Google Form semacam itu nanti saya simulai catatan dari guru ya kurang lebih seperti itu tugas LK9B yaitu menyusun modul ajar untuk model yang satu saya kira itu yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh